Emang nih kalau orang Kristen Batak kayak gini gitu Lo aja masih percaya sama Tuhan? Gue gak percaya sama Tuhan Gue berhenti di titik dimana gue cariin jaringan narkobanya nih Usah kambangan Gue gak mau dibilang orang Batak Tersinggung ketika dibilang wey Batak Halo cuy Sama Iza Mustaqim Kembali lagi-lagi kembali bersama gue Iza Mustaqim Kali ini Gue sama katanya si preman pasar cuy Waduh Tapi banyakkan dia soalnya Jadi dia ini sebenernya adalah Nak band Namanya kerusakan ya Namanya kerusakan Nah jadi dia Ini gue kenal pertama ya di jalan ya Gue kenal sama dia nih Ternyata dia adalah Kakak kelas gue Dimana itu? Waktu SMA Gitu Lu dimana sih sekolah? Di YAK gue kan? Gak dia anak sekolah negeri dulu SMA 53 lu kan dulu Nah gue juga 53 tapi cuma setahun Gue kelas 3 doang tapi lo kelas 3 doang ya juga ya? Eh sampai kelas 3 ya? Kelas 3 semester 2 gue ya keluar Di DO ya? Di DO apa di keluar? Di keluarin Cerita dong Kenapa kenapa tuh? Kelas 3 itu semester 2 itu Gue ngambil karbu rotor ninja itu Carbu? Carbu ninja SP gue inget banget Sama temen gue ada Ipa Joe namanya Hari Jumat Hari Jumat Hari Jumat Hari Jumat Iya dong Hari Jumat Gue liat belakang ya kan? Turun Gue ngambil Liat lorong? Pada saat itu gue gila game Namanya Dota Oh iya 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 Gila game gue Dota Kayak kan? Gue jual buat bang main Dota tuh Warnet? Iya Gak minum-minumannya Bukan buat minum Dota Main gue Jumat Laku berapa? Laku berapa? 700 ribu Anjing lumayan lo tahun itu bro Iya Lo bagi 2 tuh Iya dong Main pokoknya Main tuh 2 hari Sabtu gue cabut udah setara main Dota Sorry Lo nyolong Itu motor gak ada karbu ya dong berarti? Iya Lo cabut nih? Lo sikat nih karbonya? Cuman bukan di ninja Dipakai di Supra Oh Lo di pintu motor dipakai Eh karbu di Supra Gampang ya nyoblok gitu kan pasti kan? Set Main Dota gue Sabtu Ampe malu minggu Ampe hari minggu Sabtu nya gak masuk dong gue Ternyata tuh mungkin udah rame Kali ceritanya ya Gini 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 Ya udah Senen gue dipanggil Kok bisa ketahuan lo bro? Senen dipanggil Ada yang ngeliat kantin Jaga kantin Lo bawa tang dong? Senen bawa Senen dipanggil Kan gue gambar dulu lah kalo kayak gitu Oh niat nih? Iya Bukan Eh karbu cakep boleh juga nih Oh enggak lo Emang lo niat nih? Enggalah Udah diincer nih Iya Udah tuh Udah gue ambil Gue jual Senen gue dipanggil Ampe siapa kamu? Tema temen pak Joe gini gini Ya udah aku aja Katanya Eh colokan ini mati ya lo ya? Oh iya mati bu Tolong bu cetekin bu diatas tuh Terus lu akhirnya suruh ngaku Eh udah Ya udah mau ngaku Enggak 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 kenapa-napa katanya Baik nih baik Emang ini gimana? Udah Udah Aku bilang sama Joe Panggil orang tua Lu arim gue sop Lu panggil emak lo? Iya gue arim Emak lo ngomong apa sih? Emak gue ya nangis lah Enggak pas di depan depan itu Emak lo ama lo apa emak lo doang? Berdua terus enggak Eh enggak Ma gue dulu terus baru gue Baru lo masuk Di dalam malu diapain? Ngobrol masalah Itu yang luarin bukan kepala sekolahnya loh Wakil kepala sekolahnya Siapa tuh? Siapa ya? Kan sekolah lo Lupa gue Gue lupa juga Ya pokoknya wakil kepala sekolah Emang kepala sekolahnya gak? Kepala sekolahnya waktu itu lagi ke Jogja Lagi liburan? Enggak ada Udah Lagi keluarin Dikeluarin gue Dua-duanya dikeluarin? Dua-duanya dikeluarin Gitu Oh gue ucapin juga nih Terima kasih juga nih Untuk angkatan Temen-temanku Terima kasih yang tahun 2000 Apa? Tujuh Angkatan 2007 Lima tiga Dia pada keluar soalnya demo mereka Angkatan lo Wih gak terima lah Gue dikeluarin Pada demo Terima kasih atas cinta kasihnya Tapi lo balikin gak bro? Karbunya Gue balikin Karbunya Gue balikin Oh akhirnya lo gantiin? Gue balikin kan ada kelas Soal yang Kelas berapa dia? Kelas dua Dan dia gak permasalahin sebenernya Cuman wakil kepala sekolahnya yang mau nge-push gue sih Ada urusan pribadi kali sama lo itu dia Iya karena memang ada statement Iya beneran Karena ada Keluar statement yang enak Kata nyokap Ngomong ke nyokap lo langsung Emang nih Kalau orang Kristen Batak kayak gini Emang Kristen Batak kenapa? Ya makanya kan gini lo Sebagai guru kan lo Lo Suri tau ladan Suri suri tau ladan Suri ladan Lo gak boleh kayak gitu Lo ajarkan yang baik Walaupun lo bukan guru agama misalnya Setau gue ya Batak biasanya ya Tempel ban Yang gue temuin Atau main catur Ya makanya kan ini yang tadi gue bilang stigma Kita kan udah melekat Eh Batak kayak gini Padang kayak gimana Jawa kayak gimana gitu Tapi kacau sih Untung jaman itu ya bro Coba kalau jaman ini Kelar itu Banget Ada ngomong gitu mah Tapi itu fix Dia ngomong itu Iya Dari nyokap lo ngomong gitu Cuman nyokap gue bilangnya gak pada saat itu Udah berapa tahun lewat Kalau saat itu dia ngomong gitu Udah terlanjuri keluarin Itu si jokristen juga Batak juga Batak juga Bah Udah lah Ngeri juga ya Berarti kalau udah mainan begitu Lu masuk kemana tuh Keayasan karya senang-senang Di kampung layu Ya ke Sekolah tuh Sekolah 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 Di situ Ya gue mendapatkan Apa ya Mendapatkan Bener-bener Kewinekaan disitu Kayak ada temen gue yang Agamanya beda Disitu ada Buddha Ada Islam Kita biasanya nongkrong Ya berarti waktu lo di lima tika Guru pemimpin Kristen lo Bu Ana ya? Bu Ana Bu Ana Yang jualan donat Ya iya Risol Iya Risol Risol Bu Ana yang agak pendek-pendek Gendut gitu kan Dia ke itu lo Kalo gak salah yang gue denger Bebas banget sih itu sekolah bro Iya gak sih? Iya Mungkin karena dari negeri aja sih gue Ke negeri terus ke swasta Bukan yang boleh gondrong sih nih? Engga Engga boleh cuy Cuman sepatunya aja ya Kayak yang kalo di negeri kan hitam ya Pake putih Oh berarti sekolah yang gondrong yang paling parah ya? Di Alger itu Rambut gondrong Kuping bolong Pirsingan Gak ada Yang Pirsingan juga ada Yang Tatoan juga ada Ada kelas gue Tatoan Pirsingan Engga dimarahin kan? Engga lah Sekolah yang bener kayak gitu cuy Tapi Sekolah yang bener kayak gitu Tapi belajar gak maksud gue? Tapi di sekolah itu belajar? Ada gurunya? Ada lah gurunya Gilar tuh guru sejarah tuh Gu Suwarni Engga itu belajar Kalo di tempat gue gak belajar Tempat gue belajar Belajar biasa Mabok doang Di dalam kelas Belajar cuman gue Lebih bebas aja Gak seketat negeri Pulangnya terus gak sore Siang Itu sekolah yang bener kayak gitu Sekolah yang bener-bener gitu Membebaskan anak budidnya Mau jadi apa Dididik dari kecil lo Untuk menjadi diri lo sendiri Kayak gitu Dididik dari kecil lo harus menghargai nih Agama yang beda Supu yang beda Kayak gitu Ya ke Tauran gak? Tauran tapi jarang Tapi mau jalan kemana? Kalo angkatan gue ya Gimana aja di sekolah Pada lewat lah anak sekolah Kan gak pemulahnya juga deket Deket 5-4 kan itu sih? Belakangnya 5-4 Belakangnya 5-4 Gapernah ngusilin anak-anak 5-4 Gapernah 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 Lu palakin gitu Angkatan gue gak iseng kayak gitu cuy Angkatan gue ya Gak tau yang lain Tapi lu ini gak sih bro Sorry Lu Kriminal gak sih? Malak gitu Gapernah Paling tawaran gue waktu Di Pernah bacok orang lu? Gapernah Nyambit batu deh kalo gak salah pernah Bocor Gak ngerti gue Kan kabur juga Gak tapi lu pernah gak Ada korban gara-gara lu gitu Tawuran Ini kayaknya nyambit batu doang tuh Waktu itu Ya aku menurutnya dikit cuy Jadi lu ribut gak bisa perbanjar Terus persap begini nih Wah Segitu doang Murutnya Iya Kayak sholat Tawuran yang sholat Terus Angkatan paling depan ngomong Ya Rabatkan dan luruskan Safnya dulu Enggak disana Pas tangkatan gue pokoknya Enaknya yang mau tawuran tawuran Enggak Jadi gak dilutuh Oh gak ada paksaan Oh iyo iyo Enggak Biasa aja Cuma kalo ada yang kena mungkin Ya besokannya baru gitu Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada diangkatan gue Gak ada siapa-siapa kan Padu ada temen disitu Oh gak ada Lu bener-bener sendiri nih Hmm Lu bener-bener sendiri Rambut lu mau hakunah Enggak Lu mau hakunah Tapi orang udah pada takut dong malanya Wah banyak yang serem Banyak juga disitulah Oh banyak Yoi Ada-adek kelas gue lah Yang Tapi lu berantem di sekolah gak pernah Sama temen satu sekolah gitu Pernah Pernah Gara-gara apaan cewek lagi Pernah enggak Gue sudah kan langsung vlog ini Ini YouTube ini Gara-gara cewek Ceng-cengan doang Ceng-cengan Ceng-cengan bapak lagi Ceng-cengin lah Pokoknya enggak Enggak orang tua Abis itu menutup Enggak Dipisahin lah Disitu jarang ribut soalnya Lu narkoba gak sih? Ceng-cerang berantem Gue Narkoba Narkoba? Narkoba 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 Dulu apa sekarang mas? Dulu lah Oh iya dulu 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 tuh sabu gue Megang di Bekasi Timur Sampai gue berhenti di titik Dimana gue carin jaringan narkoba ini Usah kambangan Wah Wah ngeri juga Jalur lu cewek Ya disitu awal gue Itu tahun berapa lu? Lu megang berarti bro Sekitar 14-an deh 2014 2014 Dari? 2014 Megangnya dari Dari 2000 berapa tahun? 2011-an mungkin Lu? Sampai 2014? Uh kaya dong lu bro Jaringan narkoba Nah disitu Awal titik gue Pulang ke rumah Tuhan Nah Bisa kata pelayanannya Kayak gitu Menarik banget Lu dapet Dimana bro? Dulu Lobangnya Oh ada Ada linknya gue Bukan dari Nusa Kambangan? Ya termasuk dari situ juga Maksudnya Jadi ada Saudara Tapi kalo sekarang lu bener-bener udah putus hubungan sama mereka orang? Udah engga Udah engga Maksud gue Kontaknya pun juga udah hilang kemana pergi Udah Udah Nggak makan gue cuy seminggu nih Nggak makan Kecangan Telepon Ketanya ditelepon ga? Lu kalo main keberkasi lu Selamet Ya kan? Wacu ngejempol buat lu dua Kenapa sih emangnya? Kok lu? Ya persaingan lah Nah di titik itu baru gue Mulai ke gereja tuh gue Lalu pelayanan abis itu Artinya gue kayaknya nggak terpanggil sebenernya buat pelayanan di gereja Lu pelayanan? Lu pelayanan bro? Di gereja? Dan gue nggak terpanggil Gue ngerasa sih Dipanggil? Kayak dipanggil gitu Yang lain mungkin terpanggil ya Terpanggil aku nih gitu kan Bisok banget ya Lalu gue dipanggil nih Kayak gitu Pelayanan Dengan begini? Lu pelayanan? Udah 6 tahun gue Udah pindah ke anggotan juga gue tadinya Di HKBP Jatinegara Cipinang KBP Jatinegara Gue pindah sekarang di gereja Kristen Ebenezer Cawang Gue kalo gak salah pernah ketemu lu di Budiasi deh bro Abis gereja lu bilang GKP Ebenezer Cawang Gereja Kristen Pasundan Lu ke gereja? Gereja gue pelayanan dari nggak segampang loh Dengan penampilan lu seperti ini Ya Sorry to say ya Ini kan lu dateng ke rumah ibadah nih Dengan penampilan lu Tatoan apa segalanya Apa tanggapan orang-orang sana? Ya Seperti masyarakat kebanyakan aja Nengat ya Wah Mau ngapain nih? Bener nggak nih? Lo ke gereja bisa jadi pelayanan Gue kan bukan orang Kristen ya Jadi gue nggak ngerti nih Lo bisa jadi pelayanan Lo dipanggil kah? Atau lo ngelamar kah? Atau lo mengajukan? Enggak Dateng aja gue Dateng ke gereja? Ya nggak karena gereja ini kan deket rumah gue Dan awal gue sekolah minggu disana sebenarnya Lalu karena gue beda anggota Waktu katek Sidi Akhirnya gue ke HKBP Karena kalau gereja kan nggak bisa Di gereja orang lain ketika lo mau Apa? Katekisasi Sidi ya Gitu Harus di gereja Apa? Tempat Lo terdaftar kayak gitu loh Nah gue sekolah minggu disini Gue mentah baru ke HKBP Udah Sidi Gue melalang buana lagi itu Baru balik lagi Lo ke pelayanan ngapain aja bro? Gue Harwinas Hari-hari besar Oh Misalnya kayak 17 Agustus Hari Natal Kayak gitu Pasca Iya lo ngapain? Main musik? Gue disitu sebagai Koordinator Sound System Gue di Harwinas Oh Terus gue juga di kantoria Pro kantor Di Sound System Gue juga terus di KDK Komisi Diakuni Kedukaan Bagian yang Apa? Itu kalo kayak gitu Itu kalo kayak gitu Sorry ya Ada biaya operasionalnya nggak sih buat lo? Enggal lah Kasanya ada gajinya nggak sih? Enggal lah Namanya pelayanan Oh nggak ada? Namanya pelayanan nggak ada Kalo Marbot kan ada nih gajinya Ada kan ya Marbot Ada Iya kan Marbot Kalo Marbot yang bersihin musola Maksudnya itu ada gajinya nih Nah kalo lu pelayanan kayak gitu Nggak ada gajinya? Ya nggak ada lah Paling Vieticum Kalo Makanya kan kalo gue di Pro kantor Amat Sound System ada Gue Vieticum namanya Paling biaya operasional dong ada Ongkos-ongkos gitu ada Ya tapi kan buat ngerokok dikasih juga kan? Ya istilahnya gitu lah Ada Lu keren juga ya? Dari nyabu Ya makanya gue bilang gue gak terpanggil Kalo yang lain bilang terpanggil tuh Lise banget Jadi lu dipanggil Kalo terpanggil itu lu yang nyampein ke sana kan? Kalo ini kan Lu berarti diteriakin terus Woy looy 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 Lo dipanggil Akhirnya ujung ujungnya lo nengok Dipanggil Ulang akhirnya Ada apaan sih? Gitu Sampe sekarang tuh Sampe sekarang Enggak mereka gak ngeliat Ini ngapain orang tato Manusiawi lah Bohong lah kalo gak gitu Manusiawi Karena gue pernah ngalamin Manusiawi Shalat tatoan tuh ah diini Ya manusiawi kayak gitu Cuman Apa Ini udah ada nih Cuman kan sering berjalan Udah ada nah cuman kan sering berjalan waktu ya kan kenal maka nggak sayang itu kan bagian dari penyusahayan aja bagian dari adaptasi kayak gitu-gitu itu sampai sekarang dipanggil beda sama terpanggil kalau dipanggil kan emang udah harus disitu lu mau bilang gua apa juga ya urusan gua sama Tuhan bukan emang lu terpanggil gua emang gua mau bersyukur kalau terpanggil lu yang kesana nyamperin kalau dipanggil kan makanya kan gini nggak mungkin ada pergubulan besar di belakangnya ketika orang yang kiri-kiri mau pelayanan masa ada pergubulan besar di belakangnya itu belum lagi udah masuk ya kan gua nggak tau nih dihomongin di belakang di ini kan ada kan gitu ada lah masa enggak bohong kalau gua bilang enggak ada kayak gitu tapi tetap dengan urusan gua bukan berarti gua sok baik terus abis itu gua menjadi orang yang baik dan benar ya enggak gua tetap orang yang berdosa aja karena urusan gua ya gua bersyukur sama Tuhan bukan karena dibilang oh harita Tuhan baik ya ibadah nggak jadi terlepas dari itu ini urusan gua sama Tuhan ini urusan ului sama Tuhan bukan urusan ului dengan komongan lu dan tinggal cuman memang awal ya terganggu lah ya kita namanya emang mau baik kok disana gua ke rumah Tuhan mau baik gila itu kan udah tau wadahnya makanya wadahnya rumah Tuhan itu sebenarnya baik makanya ketika lu datang ke rumah Tuhan tinggalkan nih apa nafsu lu iri lu benci lu dengki lu lu tinggalkan dulu nih cuma lu baru ke rumah Tuhan karena rumah Tuhan itu tempat buat bersih-bersih intinya gitu artinya buat bersih-bersih benahi diri bukan buat berbicara oh ini anaknya ini ya iya kok begini ya oh punya masa depan nggak sih ini orang nih ah bisa yakin lah masuk sorgan orang kayak gini nih yakin emang diterima Tuhan kayak gitu sedeket apa kamu sama Tuhan sehingga kamu tau orang lain yang penampilan yang tidak baik itu tidak diterima sama Tuhan sedeket apa emang kayak gitu lu aja masih percaya sama Tuhan gua gak percaya sama Tuhan tapi gua yakin dan beda yakin sama diyakin-yakinin beda betul-betul beda ketika lu bilang oh gua yakin ya selamat tapi lu mendokter diri sendiri lu yakin-yakinin lu iya dong kalau lu yakin yakin sampe sekarang gue apa kalau mau diceritain banyak pergumulan gue di gereja sampe apa ya ada yang fitnah gue waktu jual anjing buat beli minuman lu jual anjing buat beli minuman urusannya apa dibanding lu ngambil anjing terus gua jual enggak orangnya deket sama gua kayak gue tapi lu jual anjing anjing siapa nih yang lu jual emang usaha lu bukan emang anjing gereja bukan anjing luar terus dipihara sama coaster gereja gitu dikasih makan terus anjing itu punya anak punya anak terus nyogrok nyogrok jemaat situ gitu loh ngerti gak gitu akhirnya dia ngeluarin apa petisi jangan ada anjing di gereja rame itu dan emang yaudah yang si coaster ini kan gue temen gue juga kan coasternya yaudah kita jual aja lu karena gue temen kan ayo gue cukup aja yuk 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 jual satunya memang dia dia ngerasa gue yang besarin gue yang ngasih makan ya memang banyak juga yang ngasih makan cuman gue tau dia yang emang awal-awalnya tuh dia yang ngasih makan akhirnya jual gitu dibilang gak jualnya iya maksudnya iya kalau orang kayak gini nih jam kayak kita nih udah gak usah jelekin udah jelek iya bener itu takut tersaing iya bener namanya naik nih dulu ya dibilang wah baik ya iya bener juga ya aduh bener juga ya apalagi ini yang gue gak terima di wadah di wadah gereja di wadah agama di wadah agama gak ada harusnya kayak gitu bedah lah kalau kita di terminal di jalan jam lo kan tau lo pernah di jalan fitnah itu hal biasa di jalan di omongin tuh hal biasa di jalan iya dong tapi kalau di rumah Tuhan lo gak boleh gak boleh sama sekali efeknya nanti ini hukum tuai tabur lo bicaranya apa yang lo tabur bahkan lo taburnya di gereja dan ini bukan cuma untuk di gereja ya cuy di semua agama ini di rumah ibadah manapun iya jangan ada antara lo bedain dari sekarang lo emang sama aja begitu ngelakonnya apalagi emang beda emang sama nih sama nih agamanya sama lo aja begitu apalagi emang beda karena kadang agama itu gue pengen terlihat jadi orang baik ah apa gue jadi orang ini dulu alim nih alim dalam beragama nih makanya begini loh jam apa kalau gue begini ya kadang gue pake tangan pendek gitu terus dibuka apa kancing gue satu ya gue tampil apadanya gitu kan ke gereja tapi lo pake kemeja gitu rapi kan pake kemeja kadang pake kaos ini kelihatan semua gak tangan panjang kelihatan apalagi baru cukur kan takut yang di pala kan kelihatan gitu lo dimananya sih bro di pala disini gak ada gak ada terus disini kan orang liatnya gini kali kayak wah anaknya lucifer tuh gereja gitu kali ya gak harusnya kan jadi terbandingan harusnya lo bisa mengebandingin ngerti gak sejap lo harusnya bisa bandingin si tato aja nih yang sampe kepala-pala dia totalitas pelayanan harusnya lo malu disitu jangan dibalik loh jangan dibalik kok tatoan gini ya harus pelayanan harusnya lebih rapi loh rambutnya jangan panjang ini jangan dibalik jam ngerti gak lo jangan dibalik ini kebalik kalau kayak gitu lo kebalik berarti mikirnya yang bener adalah kok dia aja bisa yang seperti itu dengan pelayanan total rambutnya panjang kupingnya gak beraturan bolongnya gede tato-nya sampe kepala-pala apa bisa pelayanan jangan dibalik loh yang tadi gue bilang kenapa lo harusnya wah gue harus bisa lebih dia dong kalau gue ngegas 50% lo 150 200 karena gue kalau gue yang polos aja begini semangat ke 50% semangat lo harus 200 harus 300 bahkan seribu harusnya malu dia jangan dibalik gue bilang jangan dibalik jadi gue bilang kok bisa ya orang kayak gini kok bisa ya orang susah kayak gini misalnya kok bisa si gembel ini pelayanan ya lah lo harus malu yang berlebih berlebih semua-muanya nih kayak gitu ataupun apa yang lo rapih lo harus beli rapih lagi gitu dan bukan gereja loh ini semua agama ini begini bener deh karena banyak banget di semua agama kayak gitu makanya gue ambil tadi kesimpulan berarti lo gak yakin sebenarnya sama apa yang lo yakini makanya tadi opini yang gue bangun adalah ketika kamu yakin ketika kamu yakin sama keyakinan kamu kamu gak belakang terganggu sama keyakinan orang lain ketika kamu yakin sama keyakinan kamu apa yang kamu yakini kamu gak bakalan terganggu sama penampilan orang lain sesimpul itu karena emang bener katanya tadi kita bentuknya udah begini bro ya kan ngapain lagi di jelekin gak usah itu udah jelek apa lagi yang ngomongin temen nih jangan bukan sama siapa istilahnya dan buat ngejatohin lagi kecuali orang lain atau kotak lain bisa kita kompak dong gitu loh gitu dan gue dan gue justu belajar banyak gitu loh itu bener banget sih itu bener banget cuy kita udah jelek gak usah di jelekin ya kan kita emang anak jalanan gitu kita emang anak jalanan ya lo yang pada pinter kuliah S1, S2, S3 ya lo ngapain ngejelekin anak jalanan lo ngapain ngelawan kita anak jalanan kita kan bukan kelas elu sebenernya iya gak cuy ketika dia bilang dia mau lu emang bukan level gue lah gue juga bukan level elu bener iya kan gue juga bukan level elu tapi jangan kaget kalau santai kita bisa menyaingi justru harusnya elu adalah malu yang tadi lo bilang iya iya cuman karena memang ya jalannya gue ngikutin halur aja gue gak ada niatan buat pelayanan gini-gini gue komisi ini gue gak ada niat buat masuk itu enggak gue biasa aja tapi mungkin karena dia malu bro karena dia malu melihat elu yang tatoan anak jalanan terus lu pelayanan gue sakit dibilang ada yang bilang HIP aduh 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 cuman gue ngeliat bukan yang tadi kembali ya gue sepakat sama lo ya orang rejanya bukan agama tapi orangnya orang yang tidak mengenali karena semua agama itu tidak ada yang mengajarkan kebusukan agama mereka tuh gak mengenali apa keyakinannya apa yang diyakini sebenarnya mereka gak mengenali ketika lo mengenali lo gak bakal terganggu sama orang lain yang tadi gue bilang lo gak bakal mengganggu dan terganggu ketika lo mengenali tapi kalau lo tidak kenal anjing ini konten ini ngeri banget ya ini kontennya tapi masuk akal sih ini lo bilang tadi kalau emak lo meyakini ya agama lo gue kemarin ikut ini gue abis gereja terus diajak sama temen-temen tarik babi ke haulnya Gus Dur yang ke-12 di Sunter itu acaranya temen-temen jalanan musik center haul Gus Dur dari gereja pulang gereja gue gitu haul Gus Dur iya haul Gus Dur selawatan gue gitu ada masalah gak ada masalah yang bermasalah pikiran kita kayak gitu jangan takut sama perbedaan lo sebenarnya biasa aja perbedaan perbedaan lo bukan ancaman yang tadi gue bilang lo sama aja ketika lo sama ini kita sama nih agama B misalnya kita nih kita main jadjekan padahal agama gitu sama aja apalagi agama yang beda tapi di Kristen ada gak sih bro ahli yang sesat lah yang yang ahli yang sesat ajaran sesat terus yang anarkis-anarkis yang fanatik-fanatik banget ada ada berarti semua agama ada sama semuanya cuman kan kenapa makanya kayak gue gue gak bisa menilai agama orang lain karena gue gak di dalamnya iya makanya gue bertanya nih sama lo bener 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 gue tidak akan menilai nah orang yang menilai itu kan karena lo tidak apa tidak ada di dalamnya dan ini bahkan termakan oleh katanya kayak gitu katanya Kristen begini katanya Hindu begini katanya kayak gitu loh katanya katolik kayak gini kayak gitu loh makanya gue bisa jamin iya iya dan gue bisa yakini dan gue bisa bertanggung jawab maksudnya gini loh yang bikin ribet nih sebenarnya bukan Islam bukan Kristen bukan Katolik bukan Hindu bukan Buddha bukan Tiongkok yang bikin ribet yang bikin ribet adalah orang Kristen yang merasa Kristen daripada orang Kristen lainnya yang bikin ribet adalah orang Islam yang merasa Islam yang paling Islam daripada orang Islam lainnya yang bikin ribet adalah orang Hindu yang merasa lebih Hindu daripada orang Hindu lainnya yang bikin ribet adalah orang Buddha yang merasa Buddha daripada orang Buddha lainnya betul itu yang merasa paling bener jadinya iya lah itu bukan yang lain sebenarnya bukan agama orang lain itu ada di agama kita kita sendiri itu adalah ideologinya kerusakan jadi lebih kerusakan yang lalu ngerasa ini udah rusak nih gini gak tunggal ini udah rusak nih karena oknum-oknum tertentu tadi yang lu bilang bener dan gue tidak bikin dobrakan atau terobosan kayak gue di gereja gue tidak bikin dobrakan terobosan misalnya kemarin lagu Natal gue ada lagu Natal gue cover cuman lagu punk tuh aneh Hai Hai Mari berhimpun dan bersuka Ria Hai itu oleh responnya bagus dan itu gue sama sekali sama temen-temen gak ada niatan untuk bikin terobosan atau dobrakan ngapain lo ngedobrak di gereja rumah Tuhan ngapain ngapain lo bikin terobosan mau ngerobos rumah Tuhan enggak ngapain tapi kita mengembalikan yang sesungguhnya kayak gitu kita mengembalikan jalannya kayak gini agama yang luas yang santuy kayak gitu makanya gue ngambil kesimpulan gini yang paling sulit itu bukan pada saat kita datang ke rumah ibadah ya bukan gereja rumah ibadah manapun yang sulit itu bukan pada saat kita datang tapi terasa kita pulang karena lo pas pulang kan dengerin ceramah nih kot lah atau lo gak abis ketemu Tuhan kalau pulang masih ngedelekin sama diboong lah bahkan lo gak dapet apa-apa di dalam lo ngapain di dalam yang sulit itu adalah istiqomah ya iya lo ngapain di dalam dan gue apa ya apa jarang juga ya apa baca Injil sebenarnya gitu gue jarang karena gue apa karena gue mikirnya begini adik kita tuh ada namanya 92 roh kasih sukacita damai sejahtera kelemah lembut kesabaran kemurahan kebaikan kelemah lembutan penguasaan diri gitu dan itu dulu yang harus diamalin baru kita bisa nanya ke Injil kalau menurut gue pribadi 9 itu dulu iya ini menurut kacamata gue ya 9 itu dulu yang lagi lo dalamin yang mana dari 9 itu apa semuanya kan sulit kan pasti satu-satu kan iya kesabaran yang paling susah tuh mampu memaafkan kayak gitu sama prasangka buruk sih iya bener sama prasangka buruk kayak gitu aja itu paling sulit nah itu paling susah karena ini bukan hafalan ternyata gitu pun juga dengan Injil itu bukan hafalan orang banyak bisa bicara Injil buka-buka ayat banyak tapi ini bukan hafalan gue bilang amalan bisa gak lo ngamalin ya kalau hafalan lo gampang tapi lo bisa gak ngamalin ya kayak gitu ini bicara karena bicara agama bicara hati udah bukan bicara kabur berat cuy kayak gitu gak nyangka gue seorang uli berat cuy asli ini gue bukan bukan memandang lo seorang Kristen atau seorang Muslim atau seorang agama tapi gue memandang lo seorang beragama gitu seorang beragama ternyata karena lo seorang yang beragama cuy gitu karena menurut gue emang beragama itu bukan lo tunggung sholat atau lo ke gereja pulak-balik lo apa iya lo pulak-balik ke gereja tapi yang paling utama benar tadi lo bilang ya keyakinan tadi itu kalau lo udah yakin ya lo tidak akan mengusik orang lain iyalah ngapain lo sosok ayo biar lo selamat jam ambis lalu Kristen nih jam gereja jam biar lo selamat jam emang lo udah pasti selamat dan orang yang ke gereja pun belum tentu selamat walaupun memang lo berdoa sama sang juru selamat kayak gitu iya sekalipun lo ke gereja pun belum tentu lo selamat iya dong itu kan keurusan hati lo udah bener belum makanya yang tadi gue bilang kembali lagi gue bilang gue memang bener dipanggil tapi gue belum tentu dipilih udah begitu udah yang terpanggil belum tentu lo pilih nah anjingnya agak ngeri juga nih udah iya kayak orang sholat kan lo ngina gue tatuan gara-gara gue sholat emang lo pikir sholat lo udah diterima cuy iya kan bisa bicara begitu begitu juga tadi gue bilang belum tentu orang ke gereja emang langsung bisa diterima harus selamat yang pelayanan tapi bisa juga yang gereja yang tidak pelayanan malah selamat kan kita gak tau kita kan gak kenal sama maksudnya gak bener-bener yakin kita punya wah nih pasti yang selamat kayak gini kan gak tau nah gue satu lagi nih gara-gara lo ngomong selamat gue mau ngasih masukan ke lo nih ini selalu gue omongin juga sama orang-orang Kristen kalau lo ditanya agama lo apa misalkan gue jalan sama lo cuy mampir ke masjid lo cuy gue mau sholat dulu eh lo sholat gak agama lo apa lo jawabnya apa ada kata-kata bijak yang gue kutip agama gue ya tidak menanyakan apa agama loh karena banyak kan gue ketemu orang Kristen yang ngomong oh maaf saya non muslim oh iya kalau gue ya kalau gitu ya kalau gitu mah gue bilangnya Kristen cuman menurut garis keturunan aja karena gue bilang kan jadi gini mendingan mendingan lo semua yang Kristen Buddha atau Hindu saran gue lo jangan pernah ngomong non muslim kenapa karena non itu artinya tidak muslim itu artinya selamat lo mau dibilang tidak selamat kita juga gak ada masalah kok gue cuma mau ngasih tau itu doang sih jangan pernah lo ngomong non muslim karena emang itu artinya non itu tidak ya muslim artinya selamat lo mau dibilang tidak selamat gitu gitu karena lo ngomong selamat tadi gue jadi kepikiran itu gila lo menarik juga lo orang beragama ya beragama tapi itu sejak tahun 2014 lo mulai beragama 14 deh gue orang yang gue orang yang terlambat gue orang yang selalu gue terlambat jadi gue mengenal adat agama gue terlambat mengenal adat istiadat gue sendiri pun terlambat gue gue terlambat gue kenal adat istiadat gue dan gue oke gue Batak pada saat gue kapan meninggal gue tau yang lalu gue jadi orang Batak jadi baru nih baru-baru jadi Batak nih gue tapi lo bahasa Batak bisa bahasa Medan bisa oh enggak enggak terlalu ya sedikit tapi nyokap bokap kalau ngobrol bahasa Batak kadang kok lo enggak ngerti tapi cuy iya kan ya kena image tadi maksudnya gue dulu malu gue malu dibilang orang Batak paling enggak terima gue dibilang orang Batak karena serius karena yang satu mungkin almarhum bokam enggak enggak ngajarin kali ya gitu loh kulturnya kulturnya bayanya kayak gitu enggak ngajarin dan tidak memperkenalkan akhirnya gue gue enggak mau dibilang orang Batak gue tersinggung ketika gue bilang oh iya Batak gitu loh eh Batak tersinggung gue lu orang Batak ya kayak gitu atau gue disebut marga aja gue tersinggung itu setelah ya itu setelah sebelum gue mengenal adat gue ya setelah bokap meninggal kebetulan kebetulan gue anak lakiat otonya di keluarga gue pewaris atau pemegang marga dan gue kesentil pada saat kalau di Islam mungkin tiga hari ya kalau di Batak si pet-pet namanya oh pas talilannya gitu lah kalau di Islam gitu itu lumayan tertampar gue kesentil ketika ada layak gue si Nambela bilang kamu nunjukin dong identitas kamu sebagai orang Batak jangan malu disitu gue rasa tertampar artinya ini jam ketika gue bilang gue tidak mau dikatakan Batak orang yang lain tetap ngeliat gue apa Batak jadi gue support dia yang gak seneng tapi gak ada gak ada spesifik nih lu malunya karena apa gitu dibilang Batak ya enggak gak ada ya malu aja ya karena mungkin kemakan stigma yang Batak polit Batak kasar gitu ditambah lagi lu dikeluarin dari sekolah dikatain lagi Kristen Batak begini nih kayak gitu jarang jarang loh apa orang yang mau yang bangga dengan agamanya dan adatnya tuh jarang anak muda anak muda sekarang iya sih nah ketika lu lupa itu makanya lu gak akan menghargai yang lain ketika lu tiga lupa dengan apa ketika gue agama dengan budaya lu dan lu dan lu tidak kenal akan sejarah misalnya bangsa ini lu kan lupa kayak gitu bisa ilang yang namanya Bineka Tunggal Ika disini bisa lu lupa yang namanya Perjanjian Denggar Jati Rengas Dengklok berarti misi hidup lu itu adalah lu cuman ingin menunjukkan Bineka Tunggal Ika yang sebenarnya itu seperti ini itu kan iya tujuan lu itu menentang menentang gak tidak so-soan yang pang menentang politik makanya gue bilang fleksibel mata-mata orang yang awam kita lihatnya gak punya sikap cuy sambil gorengan cuy yuk tidak punya sikap beda tidak punya sikap sama fleksibel yang tadi gue bilang fleksibel itu mampu masuk ke ruangan mana aja mampu ke ruangan ke ruangan mana aja ya tapi dengan tetap ideologi dia kayak gitu gue ruang masuk ke gereja gue tetap mampu dengan tetap ideologi gue wah itu gak kayak gini kayak gitu yang beragama gak kayak begini gitu keren bro anak pang yang beragama itu judulnya anak pang batak malu dibilang batak tadi nyanti batak sekarang sayang batak tapi nyokap lu batak kan jawa nyokap oh nyokap jawa dapet magra tato pertama yang mana cuy tato pertama oh yang ini dua gue yang ini batik sama belakang gambar burung ini sama batik batik sama yang belakang burung burung itu anjing tulisannya godam rakyat sudah sudah maksudnya oh sudah ada tetangga gue namanya sudah orang betawi sini yang dulu ngerawat gue soalnya kan bokap menyokap gaweli serius namanya sudah betawi XS apa nih temputi aja gak dibikin sendiri oh ini belajar gue ngetes mesin oh sama ini roteringan masih kalau guna merakyat diambil dari lagunya marginal ini apa Eben Ebeneser Ebeneser ini batu pertolongan saya bisa juga bilang ini apa nama nyokap oh ini nama nyokap rota Ebeneser ini gue bikin setelah gue pindahkan anggotaan dari HKBP jati negara pindah ke gereja Kristen Pasudan Ebeneser Jawa karena pas gue di HKBP gue rajin pendetanya pindah udah gue gak gereja lagi makanya pas gue di GKP ya nyokap tekenin kalau memang mau pindah pindah cuman jangan pindah gereja ini bro bukan pindah agama ya cuman jangan cuman jangan karena pendeta karena pengen karena memang dari kamu kata nyokap oke akhirnya disetujuin lah ada yang lagi lebih unik lagi bokap gue gak setuju sebenarnya gue pindah dari HKBP ke GKP karena kan opong-opong gue disana hmm akhirnya nyokap bilang yaudah gak apa-apa ntar jangan bilang apa-apa kalau udah pindah nah untungnya lagi emang jalan ya pendetanya di HKBP bapak udah gue masih marah siomping juga lancar langsung yaudah sini ngerem surat aja besok terima besok ambil langsung bawa ke surat apa baptis sama CD-nya ke gereja Pasundan sana baik-baiknya aja lah kita bicara yang dulu-dulu jadi sekarang ini adalah anak pang yang beragama yang punya misi untuk menyatukan Bhinneka Tunggal Ika ini dengan damai di Indonesia tidak ada kerusuan gak menyatukan sih lebih ke ke pembuktian Bhinneka Tunggal Ika tuh kayak gini ya itu dengan wadah kerusakan jangan lu cuman lahir doang disini cuman lu gak tau landasan kita yang dibangun oleh yang bapak-bapak pendahulu kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya intinya lu pengen kedamaiannya ada lah gitu dengan ada perbedaan ini kita tetep damai tidak usah dipermasalahkan perbedaan ini gak usah ribet luntur aja lu lu ngebikin itu misi lu itu ngebikin itu dengan wadah kendaraan itu musik kerusakan berarti yang lu bikin ini kan ya kan untuk mengaspirasi semuanya yang lu kegelisahan-kegelisahan lu tuangkan semua di musik dengan band ya media gue itu kerusakan itu media lu mau dong bro kita ke bantiasuan mana gitu main lu gitaran kita ajak band-band lain lah gitu untuk akustikan terus ada juga tisi joker yang gue pernah yang gue pernah apa konten bareng dia dia juga pengen banget punya misi bahwa dia pengen nyumbang seni ke sana jadi badut menghibur anak-anak panti asuhan karena emang menurut gue nyumbang itu tidak hanya dengan uang tapi dengan karya lu lu menghibur itu juga nyumbang ditambah lagi nanti kapan-kapan kita main ke perpustakaan siapa namanya Juwana tumpah buku tumpah buku disana juga menarik sih dia ngasih perpustakaan gratis ya kalau gak salah baca disitu nanti kapan-kapan kita main kesana juga sajak dia juga tuh enak tuh untuk pantiasuan gitu-gitu udah pernah ya mereka ya itu wah bareng dia tumpah buku kesananya jadi ini udah panjang banget obrolan kita ini kita pamit aja dulu karena udah mau hujan juga sebenernya gue pengen bahas tentang tato juga sih bikin tato apa segala macem tapi ini udah terlalu panjang kita bicara saya pamit kali Pak Ulu ya siap gue Iza Mustakim bapak siapa namanya Ulu Ipe Sihombing Ulu Ipe Sihombing kita pamit jangan lupa subscribe share judulnya adalah apa anak pang Batak malu jangan apa dong judulnya tadi apa ya apa judulnya yang enak ya nanti kita play back tadi udah ada dulu bye bye